Halo Sobat Bipos, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmadi, reporter Banjarmasinpos. Nah, saat ini saya berada di kompleks Geraha Sejahtera Jalur 4, Sungai Lulut, Kapten Banjar. Bagaimana ini akan melaksanakan proses pengangkatan truk yang terjebuk pada Jumat malam lalu. Mungkin bisa kita lihat langsung bagaimana prosesnya. Ternyata proses pengangkatan truk ini mengundang perhatian warga sekitar. Di mana terlihat sejumlah warga ingin menyaksikan proses pengangkatan truk ini. Baik, Sobat Bipos yang menanyakan di mana lokasi kejadian ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini terjadi di depan kompleks Geraha Sejahtera Jalur 4 yang ada di Sungai Lulut, Kabupaten Banjar. Nah, truk ini terjebur pada Jumat malam sekitar pukul 11. Dan ini sudah memasuki hari keempat setelah truk ini terjebur. Diketahui juga truk ini mengangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks Geraha Sejahtera. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. автомобиля yang rencananya akan diuruk di jalan raya kompleks. Belum air приjen d tit井 raya kompleks terbaru. Diketahui juga menangkut abu batu yang rencananya akan diuruk untuk nanti kerana gata. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati